Pernahkah Anda marah besar ketika merasa dibohongi? Dasar pembohong, tersinggung, dan defensif ketika mendengar kritik. Maksudnya? Mudah sekali memutus hubungan pertemanan atau romantis karena takut tersakiti. Bye! Reaksi kita terhadap orang lain berakar dari apa yang kita dengar, lihat, alami waktu kecil. Reaksi ini muncul dari anak dalam diri kita atau inner child. Kita semua punya inner child yang membuat kita bereaksi kuat terhadap sesuatu tanpa sepenuhnya menyadari kenapa. Inner child adalah sisi kepribadian kita yang masih bereaksi dan terasa seperti anak kecil. Seorang anak perempuan melihat ayahnya hobi selingkuh. Sementara ibunya selalu berpesan, jadilah perempuan mandiri apapun yang terjadi. Anak perempuan ini tumbuh dewasa, bekerja keras, berkarir, mandiri, tetapi juga menjadi individu yang takut sakit hati. Sulit percaya orang lain, terutama laki-laki. Trauma masa kecil tidak jarang mendistorsi cara kita melihat realita ketika dewasa. Mempengaruhi cara kita melihat dan berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain, dan bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup. Trauma masa kecil bisa muncul ketika seorang anak melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, atau perang dingin, berlaku keras dan kejam. Trauma masa kecil juga bisa muncul ketika seorang anak tidak mendapat perhatian, penghiburan, rasa tenang dan cinta dari orang tua yang seharusnya menjadi ruang pertama ia merasa aman. Akhirnya ketika dewasa, ia sering diliputi rasa takut dan khawatir. Orang tua dulu juga anak-anak yang mungkin mengalami trauma dari orang tuanya. Karena tidak mengerti bagaimana memahami dan mengolah deritanya, secara tidak sadar menumpahkan pada anak-anaknya. Lantas bagaimana memutus rantai derita dan menyembuhkan luka batin anak dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang dewasa yang lebih sadar dan tenang jiwa? Mulihkan hubungan dengan anak dalam diri kita. Jalin komunikasi dengannya. Setiap hari, sisihkan 5-10 menit untuk berbicara dan mendengarkan anak dalam diri kita. Apakah itu dalam bentuk meditasi duduk atau menulis surat ditujukan kepada anak dalam diri kita. Sambil melihat foto kita waktu kecil, katakan padanya kalimat menenangkan. Pemimpin spiritual dan aktivis perdamaian Tiknyekan mencontohkan seperti ini. Anak dalam diriku yang terluka, aku di sini siap mendengarkanmu. Ceritakan seluruh deritamu, aku di sini sungguh-sungguh mendengarkanmu. Kau adalah anak dalam diriku, aku adalah kau. Kini kita sudah dewasa, tidak perlu takut lagi. Kita aman, bisa melindungi diri sendiri. Ayo ikut ke masa kini. Jangan biarkan masa lalu memenjarakan kita. Pegang tanganku, mari jalan bersama. Menikmati setiap langkah kita di masa kini. Di sini kita memeluk dan memberikan rasa aman pada anak dalam diri kita. Jika perlu, menangis pun tidak apa. Ini bisa menjadi awal rekonsiliasi dengan anak dalam diri kita. Ketika kita sedang bahagia, ajak anak dalam diri kita turut menikmatinya. Saat menikmati matahari terbenam misalnya, kita bisa membayangkan menggandeng tangan anak dalam diri kita dan menikmati indahnya semburat senja bersama. Indah kan? Hanya dengan mencintai dan menyembuhkan luka anak dalam diri kita, kita bisa mulai mencintai diri dan orang lain lebih tulus. Rekonsiliasi dengan anak dalam diri kita membantu kita melepas borgol derita masa lalu dan berbahagia di masa kini. Terima kasih telah menonton!